Bioriftek adalah salah satu jenis terumbu buatan di mana diambil dari bahan alami dalam hal ini tempurung kelapa. Kita ketahui bersama bahwa tempurung kelapa sangat banyak di Indonesia. Dan dari situlah maka timbul ide untuk membuat salah satu terumbu buatan sehingga dinamakan Bioriftek. Ditinjau dari segi etimologisnya, Bioriftek terbagi dari tiga suku kata. Yang pertama adalah BIO yaitu hidup, RIF itu terumbu, sedangkan TEK adalah teknologi. Jadi Bioriftek adalah teknologi terumbu buatan dari bahan alami. Oke, untuk cara kerja dan pembuatan Bioriftek ini, kita hanya menggunakan beberapa peralatan bangunan. Dan dengan menggunakan peralatan tersebut, kita langsung membuat media dasar Bioriftek dengan campuran semen, pasir, dan batu dengan rangka dasar besi. Kemudian menggunakan tiang aluminium. Dan setelah itu, tempurung yang sudah kita bersihkan, kita potong bagi dua dan dilakukan pengecoran juga terhadap tempurung tersebut. Dan disusun satu persatu dengan maksimum 3-4 tempurung kelapa disusun secara berurutan. Untuk selengkapnya, terkait pembuatan Bioriftek dapat dilihat langsung dalam buku panduan. Berbicara tentang keefektifan Bioriftek, khususnya pada ekosistem pesisir, itu sangat efektif sekali. Mengapa? Karena Bioriftek ini dia adalah media terumbu buatan alami yang boleh dikatakan tidak destruktif. Mengapa tidak destruktif? Karena kita langsung meletakkannya di ekosistem terumbu karang dalam hal ini, di ekosistem pesisir, dan kita menunggu untuk rekrutmen alami. Dan dia menempel secara alami di substrat media Bioriftek tersebut. Nah, setelah dia menempel, maka kita pindahkan ke tempat yang dahulu mungkin terjadi blast fishing atau pengoboman ikan sehingga terumbu karangnya hancur, gunanya untuk rehabilitasi. Simpelnya seperti itu. Sangat relatif sekali. Mengapa? Karena itu tergantung dari ekosistem itu sendiri. Ada banyak faktor. Namun, simpelnya proses larva planula ini menjadi karang, dia ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap seksual, yang kedua adalah aseksual. Untuk seksual ini, dia terjadi perkawinan dengan larva planula karang, sehingga menjadi individu baru. Dari individu baru tersebut, dia menempel di media Bioriftek. Proses penempelan ini bisa memakan waktu kurang lebih sekitar satu atau mungkin satu hari sampai satu minggu gitu. Makanya tergantung dengan pola arus yang ada di sekitar media Bioriftek yang kita letakkan. Bioriftek sudah diaplikasikan di beberapa tempat atau di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya Bali, dalam hal ini di Menjangan, kemudian di Pemuteran, dan di Penimbangan. Dan untuk di Jawa sendiri, ada beberapa wilayah juga, namun yang paling intens adalah di Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada di Sumatera, dan ada beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti di Ambon, di NTT, mereka menerapkan sendiri dan dengan swadaya mereka sendiri mengaplikasikan Bioriftek tersebut. Sesuai dengan tes turmuni mereka, sangat efektif, karena selain biayanya murah, dan mudah diaplikasikan. Berbicara mengenai nilai ekonomi dari Bioriftek, tentunya yang perlu saya sampaikan di sini ada dua hal. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai komoditi dalam hal ini perikanan, itu sudah jelas. Namun ketika kita berbicara mengenai sektor, dalam hal ini sektor kelautan, sangat berbeda. Mengapa? Karena karang, dalam proses pertumbuhannya, membutuhkan proses. Ketika kita melihat suatu ekosistem terumbu karang itu, misalkan Bioriftek telah diletakkan di suatu ekosistem pesisir, dia butuh waktu proses yang lama. Bisa 10, 15, sampai 20 tahun, baru kita bisa melihat hasilnya. Ketika itu sudah ada, biasanya sudah tumbuh larva pelanulang karang, ikan-ikan datang bermain di situ, dan bahkan sebagai tempat nursery ground, tempat pemijahan, dan dari situ terjadi siklus rantai makanan dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan perikanan. Tapi kedua hal tersebut sangat kait-mengkait. Tidak ada sektor kelautan, maka sektor perikanan juga pasti akan terganggu. Bahkan akan tidak ada, karena tidak terjadi rantai makanan tersebut. Jadi dari sisi ekonomisnya, sangat penting. Tetapi bedanya, kalau kita berbicara ekosistem komoditi perikanan, itu bisa terlihat langsung, tapi kalau sektor, dalam hal ini sektor kelautan, khususnya dalam hal ini, terumbu buatan yang kita pakai sekarang ini, itu butuh proses. Untuk nilai ekonomi Bioriftek, khususnya di sektor pariwisata, sangat-sangat dimungkinkan. Mengapa? Karena dari sektor pariwisata, Bioriftek tersebut, kita bisa menawarkan kepada wisatawan, baik asing maupun lokal, untuk mengadopsi. Misalnya, jika sudah ada larfab nabluakaran, dan telah tumbuh karang tersebut di media Bioriftek ini, dalam hal ini tempurung kelapa, mereka bisa mengadopsi, dan men-tagging dengan nama mereka. Kita juga bisa menawarkan kepada mereka, untuk wisata tanam Bioriftek. Jadi sangat-sangat relatif, tidak ada dampak dari ekosistem pesisir. Berbicara mengenai keumulan dari Bioriftek ini, yang paling penting adalah, harganya relatif sangat-sangat murah. Mengapa? Karena kita hanya mengambil tempurung kelapa, yang kita butuhkan hanya pasir, pasir seperti kita ketahui bahwa, sudah ada di wilayah pesisir. Kemudian, besi, banyak juga. dan keunggulan lainnya dari Bioriftek ini adalah, mudah diaplikasikan. Tidak seperti, terumbu buatan yang lain, yang membutuhkan kapal besar, butuhkan crane atau power block, untuk meletakkan di suatu ekosistem pesisir, dalam hal ini terumbu karang. namun dengan Bioriftek, sangat-sangat mudah. Tidak menggunakan alat selam pun bisa, hanya menggunakan peralatan selam sederhana, sangat-sangat bisa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah, terkait dengan bahan, khususnya dari bahan tempurungnya, kita harus memilih, dan memilah, mana tempurung yang, keras, dan tebal, dan yang sudah kering. Ini artinya apa? tempurung tersebut, medianya, tidak mudah rapuh. Kemudian yang kedua adalah, terkait dengan, lokasi. Untuk lokasi penempatan Bioriftek ini, kita harus memilih, daerah, yang paling penting adalah, yang, ekosistem terumbu karangnya sangat kaya. Ini artinya apa? Ketika kita, meletakkan Bioriftek tersebut, di ekosistem terumbu karang yang kaya, otomatis, sama seperti ungkapan yang berkata bahwa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Larva penalula karang yang, ada di sekitar tersebut, yang jelas dan yang pasti, tidak akan lari jauh, dan akan menempel di media Bioriftek tersebut. Dan akan tumbuh, berkembang bersama-sama dengan, ekosistem terumbu karang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah, waktu. Waktu peletakan Bioriftek ini, kita harus melihat, selain musim, kemudian, situasi dan kondisi di sekitar pantai. Yang jelas dan yang pasti, kita harus melihat situasi dan kondisi, di sekitar, atau daerah, atau wilayah yang akan kita letakkan, usahakan jangan berarus, kemudian tidak boleh banyak gelombang, dan kalau bisa, pada waktu air pasang. Ini mengapa? Karena kalau air pasang, kita relatif mudah untuk meletakkannya, dengan mengulurkan tali, di media Bioriftek tersebut, dan meletakkannya di daerah, atau di lokasi yang akan kita letakkan. Dan untuk lokasi peletakan tersebut, yang harus diperhatikan juga, bahwa daerah yang kita pilih, harus di daerah rataan terumbu, yang banyak terumbu karangnya, atau kalau memang di daerah tersebut, daerah lereng, atau terumbu yang sedikit miring, dan berarus, cara mengakalinya, dengan men-scoring, atau kita mematok, Bioriftek tersebut, yang sudah ada, besinya di masing-masing, atau di pinggiran, setiap media Bioriftek tersebut, sehingga ketika arus datang, ataupun terjadi gangguan lainnya, dia bisa bertahan, berbeda dengan di daerah rataan terumbu, walaupun kita tidak menaruh scoring, atau patok, dia relatif tidak akan bergerak, karena di daerah rataan terumbu, sedang-masingnya relatif cukup berat, untuk menahannya, sangat mudah untuk dia beradaptasi, di tempat tersebut. Oke, bagi pemirsa di rumah, atau siapapun yang menonton, jika memang ingin mengaplikasikan, di tempat saudara-saudara, sangat-sangat bisa, malah kami sangat senang, jika aplikasi ini, bisa diterapkan di tempat saudara-saudara sekalian. Namun yang harus diperhatikan di sini adalah, ketika, kalian membutuhkan data dan informasi, terkait Bioriftek ini, silakan menghubungi, kantor, lalaman ini Malaya Riset dan Okservasi Laut, dan kami akan selalu siap melayani, dengan mengirimkan panduan, pembuatan Bioriftek tersebut. Dan, dari situ, yang kami butuhkan juga adalah, ketika, Bioriftek ini telah diaplikasikan, kami butuh juga, dokumentasi dari, pihak penyelenggara, dan mengirimkan ke, kantor kami. Dan perlu diketahui juga bahwa, Bioriftek ini, sudah memperoleh paten, dari, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia, pada tahun 2012. Halo, saya Egbert Elvan Ampou, saya salah satu peneliti, di Balai Riset Observasi Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jangan merasa malu, terhadap sesuatu hal yang sederhana. Maju terus, simple but useful, salam konservasi! Sampai jumpa. Terima kasih.